Assalamualaikum SobatWel Jumpa lagi Di channel youtube kita Kali ini kita akan menunjukkan Salah satu Naftek ya SobatWel ya Naftek dari Samyung Ya tipenya seperti ini Samyung SNX 300 ya SobatWel ya Ini Naftek Receiver Naftek Receiver itu apa? Naftek Receiver itu adalah alat Untuk menerima Siaran cuaca Dari Stasiun Radio Darat ya SobatWel ya Ya jadi ini Adalah contoh Penempatan Naftek ya SobatWel ya Ya jadi Ini hanya ilustrasi Saja mungkin SobatWel Butuh inspirasi untuk menempatkan Naftek seperti ini Di tempat kita Naftek ditempatkan seperti ini Ya SobatWel ya Di sebelahnya ini ada Furuno, di bawahnya ini ada Ondek Lalu di bawahnya itu adalah Ice Samyung SI 30A Jadi seperti ini Ini adalah contoh Display layout Ketika ditempatkan di kapal ya SobatWel ya Oke kita akan Coba unboxing isinya Samyung ini apa aja ya SobatWel ya Ya kita sudah sampai disini di meja untuk membuka atau unboxing ya SobatWel ya Ini tentu saja Unitnya ada Samyung Asana 300 Lalu Berikutnya ini tentu saja Instruction manual Ini harus SobatWel baca dengan seksama ya SobatWel ya Jadi Meskipun Hanya Buku petunjuk Tapi ini harus benar-benar SobatWel baca Untuk cara penggunaan dan yang lain sebagainya Lalu tentu saja Karena ini nastek Dilengkapi dengan antena ya SobatWel ya Ini adalah antena untuk menerima transmisi Dari stasiun pantai Lalu yang berikutnya ini ada kabel power Ya kabel power ya ini SobatWel ya Ini kabel powernya seperti ini Untuk unit yang Unit yang kali ini Sepertinya kita gak bisa Coba nyalain ya SobatWel ya Karena ini kabel powernya yang ini nih Masih tersegel dari Samyung Kita gak bisa Buka karena nanti Tidak sesuai SOP yang berlaku Lalu Ini adalah kabel antena Antenanya dengan tipe SAN 300 ya SobatWel ya Itu tipe antenanya Anti peantenanya Seperti ini Lalu tentu saja dapat bracketnya ya SobatWel ya Jadi ini ada bracket Jadi kalau misalnya SobatWel gak mau Dipasang ditanam Di dashboard Seperti Tadi kita menempatkan Samyung SobatWel bisa Kasih bracket ini Untuk ditaruh di atas Dashboard kapal ya SobatWel ya Sudah kita turunkan semua Jadi Untuk spesifikasi Dari Samyung itu sendiri Itu memiliki Standar IMO Atau GMDSS ya SobatWel ya Itu merupakan Standar internasional Untuk sebuah Alat komunikasi Yang ada di darat SobatWel Lalu Untuk fitur-fitur lainnya Dia dapat menerima pesan Dari peralatan navigasi yang lainnya Lalu bisa Mempunyai kapasitas penyimpanan Lebih dari 200 Pesan dan termasuk 8000 pemberitahuan Di setiap saluran Jadi Di setiap saluran itu SobatWel ada Pemberitahuan Pemberitahuan itu Bisa tiap menit Bisa tiap jam Ya SobatWel Tergantung SobatWel Bagaimana mengaturnya Untuk pemberitahuan cuaca Seperti tersebut Jadi Untuk pemberitahuan Di setiap saluran Itu hingga 8000 pemberitahuan Dan Di setiap satu Pemberitahuan itu Itu Masuk ke Satu buah pesan Jadi Bisa SobatWel Bayangkan Berapa banyak Pesan yang bisa Tersimpan 8000 Kali 200 Itu berarti Sekitar 16000 Ya SobatWel 1.600.000 Penyimpanan laporan 1.600.000 Penyimpanan laporan Itu kapasitas yang Cukup besar ya SobatWel Ya untuk sebuah Naftek Lalu untuk Pesan yang tersimpan Itu SobatWel Itu bisa Dimasukkan Ke kategori Kategori lagi Misal ada 50 pesan Yang bisa disimpan Setiap Secara permanen SobatWel Jadi Dari 200 pesan Dan 8000 laporan Itu SobatWel Bisa memilih 50 pesan Yang mau disimpan Dan untuk Setiap Pesan yang Tidak tersimpan Itu bisa Bertahan Hingga 72 jam Atau mungkin Sekitar Maksimal 3 harian Ya SobatWel Ya Dan Salah satu Fitur Yang mungkin Jadi andalan Dari Samyung Itu adalah Overcapacity Protection Jadi Ketika terjadi Lonjakan Arus Secara Tiba-tiba Di kapal Maka Ini akan Memiliki Overcapacity Ya SobatWel Jadi bisa Melindungi Dari Kelebihan Arus Dan yang Jadi kelebihan Yang lain Yaitu Built-in To Receiver Itu juga Tidak dimiliki Oleh Navtech Navtech Yang lain Dan yang Satu lagi Thermal Serial Printer Iya Untuk Samyung Sendiri Memakai Thermal Printer Thermal Printer Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih